assalamualaikum yuk jadi bagian dari kebaikan dengan mendukung musa official store jangan lupa di follow ya teman hmm alhamdulillah udah mateng hmm hmm baunya sedap umah umah ada gelas plastik gak gelas plastik oh ada ambil di laci kedua mari makan tuh disitu tuh laci kedua hmm 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 umah kita punya kapas gak kapas ada di kotak P3 kak oke oke hmm kalo biji kacang hijaunya masih ada gak umah biji kacang hijau bur kacang hijau kali kak musa perlunya biji kacang hijau rak biji kacang hijau mana bisa dimakan kak kan burjo bubur kacang hijau hehehe biji kacang hijaunya bukan untuk dimakan rak kak musa perlu biji kacang hijau buat eksperimen iya kan iya umah musa lagi ada tugas ipak eksperimen biji kacang hijau eksperimen apaan tuh kak eksperimen itu melakukan percobaan rak musa lagi mau percobaan tanam biji kacang hijau cuma pakai kapas dan air rak kok rara bingung ya ini kacang hijau nya kak udah rara bersihin aha cakep sekarang kita taruh diatas kapas yang sudah dibasahi haa diatas kapas ya sekarang masukin deh ke dalam kotak hmm kak kok tanam biji nya di kapas sih namanya juga buat eksperimen rak hmm rara juga boleh coba ya kak boleh boleh kan boleh iya boleh nih asik bisa buat nih kamu cari kain ya ha kain abis itu kamu tutup deh kayak punya kanusa terus ditutup jangan sampai kena sinar matahari emang kenapa kalo kena sinar matahari kak ya bisa gagal eksperimennya oh gitu jadi harus di tempat yang sejuk rak di tempat sejuk hmm iya bismillahirrohmanirrohim alhamdulillah berhasil yes bisa bikin oseng tauge huh umat umat eksperimennya berhasil sejak ini berhasil wah alhamdulillah di tempat yang sejuk dan di media kapas biji kacang hijau bisa tumbuh menjadi kecambah iya umat masya Allah keren banget ya umat tanpa tanah kecambah bisa tumbuh subur nah itulah bukti kebesaran Allah dalam surat abasa ayat 24 sampai 32 maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya iya umat sesungguhnya kami benar-benar telah mencurahkan air dari langit masya Allah kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya lalu kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu anggur dan sayur-sayuran zaitun dan kurma kebun-kebun yang lebat dan buah-buahan serta rumput-rumputan untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu berarti umat yang nombuhin kecambahkan nusa Allah ya betul rara rara lihat kan betapa sayangnya Allah sama kita dalam waktu tiga hari kita bisa panen kecambahkan hehehe punya rara mana udah jadi belum oh iya rara bikin juga oh iya ntar kak rara ambil pasti udah gede tung 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 hah hmm kok punya rara jadi gini ya hah kok mau jadi es gini rak emangnya kamu simpen dimana katanya di tempat sejuk kan rara taro di lamari es hah ha lamari es waduh kalau ini namanya es biji kacang hijau rasa kapas es biji kacang hijau rasa kapas es biji kacang hijau rara 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 hahaha hahaha hahahaha hmmm dum 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 namanya apa ah nu turim tu 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 Terima kasih.